Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Ilyaspedia Channel Hari ini kita akan membahas tentang kisah inspiratif salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasyur dengan kekayaan luar biasa dan kedermawanannya yaitu Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf dilahirkan di Madinah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW masa kecilnya diwarnai dengan kemewahan dan kecukupan materi ayahnya Auf bin Auf merupakan seorang pedagang sukses yang disegani di Mekah sejak muda Abdurrahman bin Auf menunjukkan berkat luar biasa dalam dunia perdagangan ia memiliki kecerdasan, keuletan, dan ketajaman bisnis yang membuatnya mampu meraup keuntungan besar namun dibalik kegelimangan harta dan kesuksesan Abdurrahman bin Auf selalu dilanda rasa haus akan kebenaran dan kedamaian hati ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya dan hatinya terus mencari makna kehidupan yang hakiki ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah membawa risalah Islam Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu pembuka Quraish yang terpanggil untuk mendengarkan dakwahnya ia terkesan dengan keteguhan iman, keteladanan, dan pesan-pesan penuh hikmah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW setelah melalui proses pencarian dan pertimbangan yang matang Abdurrahman bin Auf akhirnya mantap untuk memeluk Islam keputusan ini menjadi titik balik penting dalam hidupnya mengantarkannya pada jalan kebenaran dan kebahagiaan sejati bersama dengan para sahabat lainnya Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah untuk membangun komunitas muslim yang baru hijrah ini bukan hanya sebuah perpindahan fisik tetapi juga perpindahan mental dan spiritual meninggalkan kehidupan lama yang penuh gelimbang dosa dan menuju kehidupan baru yang penuh dengan nilai-nilai Islam di Madinah Abdurrahman bin Auf tidak hanya aktif dalam dakwah dan pertempuran tetapi juga terus mengembangkan usahanya ia memanfaatkan kecakapan bisnisnya untuk membantu kaum muslim yang baru hijrah dan turut membangun perekonomian Madinah sepanjang hidupnya Abdurrahman bin Auf banyak mengolehkan kisah inspiratif tentang kedermawanannya ia tak segan-segan membantu kaum muslim yang membutuhkan bahkan rela menyumbangkan hartanya untuk kepentingan umat Islam saat Nabi Muhammad SAW baru tiba di Madinah kaum muhajirin mengalami kesulitan ekonomi Abdurrahman bin Auf tanpa ragu menyumbangkan separuh hartanya untuk membantu mereka kebaikannya ini sangat membantu meringankan beban mereka dan menunjukkan rasa persaudaraan yang erat di antara kaum muslimin pembangunan masjid Dabawi merupakan simbol persatuan dan kekuatan umat Islam di Madinah Abdurrahman bin Auf turut berkontribusi besar dalam pembangunan masjid ini ia bahkan membawa batu bata dengan gerobaknya sendiri meskipun memiliki banyak pekerja yang bisa membantunya sembagatnya yang pantang menyerah dan keikhlasannya dalam beramal menjadi inspirasi bagi para sahabat lainnya Abdurrahman bin Auf memiliki sumur yang menghasilkan air berlimpah ia mewakapkan sumur tersebut untuk masyarakat Madinah dan airnya terus mengalir hingga saat ini kebaikannya ini menjadi bukti nyata kepeduliannya terhadap sesama dan menjadi sumber manfaat bagi banyak orang Abdurrahman bin Auf wapat di Madinah pada usia 73 tahun saat kematiannya ia tidak meninggalkan harta benda yang berarti karena semua hartanya telah disedekahkan ia meninggalkan warisan yang tak ternilai yaitu teladan kedermawanan, keikhlasan dan ketakwaan yang luar biasa kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia untuk selalu peduli dengan sesama dan menembar kebaikan kisah Abdurrahman bin Auf merupakan pengingat bagi kita bahwa kekayaan sejati bukanlah terletak pada harta benda tetapi pada keikhlasan dan kepedulian kita terhadap sesama ia telah menunjukkan bahwa dengan kekayaan yang dimiliki kita dapat membantu orang lain dan membawa manfaat bagi umat manusia merilah kita jadikan kisah inspiratif ini sebagai motivasi untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang dermawan dan bermanfaat bagi orang lain kita dapat meneladani Abdurrahman bin Auf dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan ketakwaan kita akan selalu termotivasi untuk beramal soleh dan membantu sesama memupuk sifat kedermawanan, kita dapat memulai dari hal kecil seperti memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan membantu tetangga atau menjadi relawan dalam kegiatan sosial gunakan harta benda untuk kebaikan jangan biarkan harta benda menguasai diri kita gunakanlah harta benda untuk hal-hal yang bermanfaat seperti membantu pakir miskin, membangun masjid atau mendirikan lembaga pendidikan menyebarkan kebaikan dan semangat berbagi merilah kita sebarkan kisah inspiratif Abdurrahman bin Auf dan ajaklah orang lain untuk melakukan kebaikan bersama dengan meneladani Abdurrahman bin Auf dan berusaha menjadi pribadi yang dermawan kita dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil sejahtera dan penuh dengan kasih sayang terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe ke channel ini untuk video di edukasi dan inspiratif lainnya dan jika anda memiliki komentar atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb